Hari ini ada di lokasi Bangsal Pasca Panen Hortikultura, bantuan dari Dinas Pertanian di tahun 2022, kemarin. Mungkin hari ini baru launching, bukan launching, kami coba untuk praktekan. Ada dua, karena potensi bela ini mangga, kami punya alat untuk pengelolaan mangga. Dan kami coba tidak hanya mangga nanti, karena banyak sekali buah-buahan yang ada di sini, bisa pisang, sukun, ataupun jenis buah-buah renjang. Jadi outputnya apa? Keripik atau bagaimana? Kami bikin keripik mangga, keripik pisang juga, nangka juga, mungkin nanti bisa keluar dari bangun ini. Dan tidak hanya itu, sebelahnya kami ada pasca panen, buah segar belawa yang luasnya hape 250 hektare, mungkin kami ikut nanti aktif bagaimana cara promo dari desa ini, bisa promo dengan potensinya dari mangga. Karena belawa punya mangga romanis patang pohon, gedoung gincu, dan mangga lainnya. Oke, untuk sampai ke tempat ini, ini masuk dari mana nih? Dari kota Cirebonnya? Oh, dari Cirebon paling 25 kilo, Pak. Ke arah timur, dan dari kanci bela ke kanan, tipu aja naik ke atas. Berarti masih ada di area wisata Kura-Kura Belawa, yang sudah cukup terkenal ya? Oke, terima kasih, Kang. Suka selalu. Oke, kita menyaksikan pembuatan proses keripik mangga, yang letaknya berada di desa Belawa, tepatnya di wisata Belawa. Ini alatnya nih, namanya apa, Kang? Alat penggorengan buah mangga. Alat penggorengan buah mangga. Di dalamnya ada tumpu bakar, kompor. Berarti nanti dimasukin ke sini ya? Iya. Dimasukkan, terus airnya kebuang ke sana? Airnya kebuang. Jadi air ini juga bermanfaat ya? Untuk pendinginkan radiator. Bersama pendingin. Berapa lama ini proses? Tergantung dari bahan yang kita masukkan, darah airnya. Nah, selain mangga, kita bisa menggoreng nangka, nangka, nasa, salak, apel, oke. Oke, terima kasih. Nah, ini semua dikelilingi pohon mangga. Ini ciri khasnya desa Belawa. Secara alami, kami sudah optimalkan. Iya. Mangga Belal mungkin termasuk pemasok terbesar di Kabupaten Cerbun. Tapi bisa hampir kurang lebih 1.500 sampai 2.000 ton per tahun ini keluar dari mana? Cuma. Secara mandiri, misalnya kirim lagi ke penampung besar dan mereka baru jual ke, kadang di Jawa ataupun di luar belu Jawa. Tapi dengan bangun ini, kami coba mengemas ke market lebih serius bahwa Belal punya mangga dan nyoba untuk promosi nanti keluar bahwa Cirebon punya mangga dan Belal ini memproduksi mangga. Oke, makasih. Paling focus ke market.